Halo teman-teman ini kita menemukan lagi satu unit truk puso coklat ini terbalik ya di daerah Tanjakan Kandang Motor di daerah Sikampak ini ya kita lihat ini terbalik arah menuju ke Medan ya dari arah Pekanbaru ini tempatnya di Kandang Motor Sikampak jadi lagi bosku ya truk terguling bermuatan inti di daerah Tanjakan Proplat tepatnya di atas Tanjakan ini ya kejadian ini tadi malam di saat evakuasi truk Tengki Pertamina yang sangat rame ini menjadi kemanjutan untuk menghindari ya minibus-minibus truk ini kehabisan angin sehingga hilang rem dan buang kiri masuk ke dalam paret lagi di Tanjakan Proplat ini kemudian lepasin bosku pengipatkuasannya mungkin sangat sulit ya kita lihat pernya juga lepasin ya cukup ngerih juga ini ya kejadian ini di belakang kita lihat masih aman-aman saja ya di depan kita lihat ini ini sangat sulit ya tinggi ya kita lihat lagi tadi grup bodong bus bodong gawat bau cubu gawat di bawah terus wuih gila 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 wuih ujar apa itu anjakan terunggul itu kan nantri bahwa kalau enggak apa semalam udah jelasnya itu lah melanggar BKR kami sama Karmila oh orang di depan kami kami kan udah ngasih jarak tiba-tiba itulah menggunting Karmila ngikut BKR oh disitulah pas abang memingkir gitu iya istilahnya disitulah abis apa nyelang iya 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 pas dirame-rame semalam ini kan iyalah antri itu kan jam 6 jam 6 iya iya oke 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 tapi enggak ada masalah kan Bang enggak ada pada luka-luka kan enggak ada Bang oh iya iya oke terima kasih ya Bang iya Bang terjadi lagi bosku ya terguling bermuatan inti di daerah Tanjakan Proplat tepatnya di atas Tanjakan ini ya kejadian ini tadi malam di saat evakuasi truk Tengki Pertamina yang sangat rame menjadi gemacatan untuk menghindari ya minibus-minibus truk ini kehabisan angin sehingga hilang rem dan buang ke kiri masuk ke dalam paret lagi di Tanjakan Proplat ini selamat menikmati dan namun untuk kupir dan kenek itu selamat ewasku dari kejadian ini tidak ada korban luka-luka atau luka-luka yang terlihat suturnya duduk disana halo teman-teman ini kita menemukan lagi satu unit truk pusho coklat ini terbalik ya di daerah panjakan kandang motor di daerah sekampak ini kita lihat ini terbalik arah menuju ke medan ya dari arah pekan baru ini temannya di kandang motor sekampak ya kita lihat ini ya bannya sampai mengangkat ya sebelah kiri sebelah kanan masuk ke kami ya berpelat bk kita lihat wah muatannya sampai berserakan ini ditutupi oleh tenda kita lihat ini kejadian ini semalam dan kita lihat muatannya ternyata kopra ya bosku kelapa yang dikupas wah kabin depan sebelah kiri bosku hancur kita lihat di ringsek baknya tertanam sepertinya benturan keras terjadi ini ya saat kejadian ini berpelat bk 84 12 x g kepala coklat kepala coklat kita lihat dari sini sudah sangat parah kemeringan yang terbalik ini kita lihat truk truk tronton ya kabel kerdang ini bermuatan kopra dari arah dan baru dan baru tujuan berperosok di daerah tanjakan kandang motor ditampak kejamatan kejamatan tergamba kabupaten labuhan badu selatan sumatra utara sakit sampai ngangkat terus ini bosku tapi tidak dipungsikan yang di belakang kita lihat ini ya gerdang yang belakang hanya satu gerdang yang dibagi kita lihat ini bencong jadinya nih panton bencong bermain bermain wuih pusho bermain dan kol diseng main pusho nya ngebul wah kalah pusho nya mobil yang ngomong ke pokoknya motan daripada turut yang terbuli gini yang mau dirapatkan lagi kita lihat terima kasih hai 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 ponongpus podong oke teman-teman bosku semua ya ini kita lihat masih di evakuasi ya muatannya kita lihat dalam karung kita lihat ini ya muatannya yaitu kopra ini masih di evakuasi pada truk pusho oran juga ini kita lihat wah kita lihat baknya ya bosku hampir pecah ya tewat baknya ini masih banyak terus kuatannya ya serakan sampai keluar ya akibat balik sehingga muatannya tumpah muatannya banyak ini kita lihat ya muatan 27 ton katanya ini butuh proses lama juga untuk ngopo ini muatannya ke truk pusho oran 6x4 220 PS yang terlihat di samping truk terbalik ini oh 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 etcetera ya agak ringset ya dan mbaknya kita lihat ini sudah mereng ya tidak sejajar lagi dengan kepalanya dan mbaknya kita lihat tertanam-terbenam itu ke dalam ya ini bosku ya kabinnya pampurnah ini kita lihat melipat ya wah ini sudah lepas kita lihat spikulnya lepas nih ini ini ditarik ini lepas ini iya berat juga ini spikulnya lepas nih bosku pengipat kuasanya mungkin sangat sulit ya kita lihat pernya juga lepas ini cukup ngerih juga ini ya kejadian ini di depan kita lihat ini ini sangat sudut ya cukup parah juga kita lihat ini bosku ya soknya juga kita lihat di bawah itu ya lepas pernya lepas semua dari ayunannya spikul bannya sudah ke belakang ya ban sebelah kiri parah ini akibat menabrak kepada tebing ini ini sangat banyak kerusakannya ini untuk evakuasinya pun sangat susah kalau ditarik kita lihat ini suka menggunakan derek kita lihat ini dan kita lihat ya tidak memungkinkan untuk diesok wakti hari ini mungkin besok akan diesok pasir terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih belakang Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton